Hai everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel Kali ini aku menge-review satu produk local sunscreen yang orang sering banget tanyain ke aku Kak, udah pernah coba belum? Kak, udah pernah pake belum? Kak, review dong, Kak gitu kan Dan akhirnya aku dapetin dia juga setelah aku beli dan nunggu beberapa hari Lumayan lama nunggunya But it's okay, kalo misalkan hasilnya memang worth it to buy dan enak dipakenya untuk muka aku It's okay banget, aku nunggu Anyways, ini adalah mereknya Azarin Azarin ini adalah brand skincare lokal guys Jadinya ini lokal proud dan aku seneng banget Karena produk lokal sekarang itu bisa banget ngeluarin sunscreen yang memang kualitasnya oke banget Dan nyaman banget dipakenya gitu Bagi kamu yang ngerasa pake sunscreen itu berat Pake sunscreen itu bikin kusam, bikin keliatan belum mandi Kayaknya kamu akan menemukan jawabannya di sunscreennya Azarin Karena kalo aku liat-liat formulanya enak banget So kita akan review yuk Untuk packagingnya sendiri Aku suka banget dia gak kalah kayak brand luar negeri Dia bagus banget dari packagingnya Kalo kamu bisa liat warnanya bagus banget Eye catching banget tuh Keliatannya bukan sunscreen murahan Kayak sunscreen mahal yang punya kualitas oke gitu Dan kalo dibuka Ini produknya Produknya pun tuh Keliatannya kayak sunscreen mahal gitu guys Kayak bagus aja gitu Dipandangnya warna-warnanya Pas juga di mata Jadinya aku personally suka banget sama packagingnya Azarin ini Anyways, ini punya SPF 45 PA++++ Ada 4 kali plusnya Dan hero ingredientsnya ada aloe vera Untuk menenangkan kulit Untuk menyegarkan kulit Lalu dia ada green tea Sebagai antioksidan ya guys Antioksidannya tinggi Untuk menangkar radikal bebas Dia juga pake propolis Menutrisi kulit Dia juga pake pomegranate Dia juga berpengar sebagai moisturizer kita Nah disini yang uniknya Sunscreen ini Bener-bener kayak moisturizer Nanti ya kita liat formulanya Dan ingredients yang terakhir adalah Niacinamide Skincare ingredients yang Semua orang suka adalah niacinamide Karena dia bisa mencerahkan kulit kita Jadi itu dia 5 hero ingredients dari Azarin Sunscreen ini Yang pertama adalah Aloe vera Propolis Green tea Pomegranate Dan niacinamide Ada 5 Dan kandungannya bagus-bagus banget Intinya adalah dia katanya Sunscreen yang bener-bener lightweight Enteng banget di kulit Dan gak bikin kulit kamu terasa Kayak gerah Kusam Dan lain-lain Gak sama sekali Makanya penasaran banget gak sih Sama formulanya Yuk kita liat sama-sama Formula dari Azarin sunscreen ini BTW Katanya sih Klaimnya Ini formulanya gel Makanya Kalo dipake ke kulit tuh Enteng banget Oke Kita coba buktiin ya Oke Ini beneran Seperti gel guys Ini beneran Seperti gel Dan pas aku Taruh ke kulit aku ini Kerasanya dingin banget Kayak Zep Dingin air gitu Yuk kita Blend dikit ya Wuuu Begitu guys Oke Kalo bisa liat Ini adalah formulanya gel Makanya Dia Sepertinya enak banget Dipake ke kulit Dan dingin banget Kita blend dulu ya guys Kita blend Wow Setelah di blend juga Dia Nyerep ke kulitnya Cepet banget Berasa kayak pake moisturizer Ini belum pake Ini udah pake Dia gak lengket sama sekali guys Kayak kita pake Skincare yang Basenya air aja gitu Bener-bener Seenteng itu Dan senyerep itu Cepet banget nyerepnya Wanginya juga Lembut banget Soft banget Aku suka banget Dan gak bikin pusing kepala aku Karena gak Menyengat terlalu ya Jadinya untuk wanginya Oke banget nih Lembut Tapi ada wanginya gitu Oke Sekarang kita langsung aja Aplikasiin ke Kulit aku Yang bare face ini Seberapa banyak sih kak Pake sunscreen Ini juga pertanyaan Banyak banget ya Kalo aku pribadi Sebanyak ini Nah sebanyak ini ya guys Untuk satu Muka Kita aplikasiin dulu Sebelah sini Wow Pas aku aplikasiin ke kulit Ini berasa kayak dingin banget Aku ngerasa dia kayak Ada airnya gitu Oke yang ini udah pake Yang ini belum Kalo kamu bisa bandingin Ini keliatannya agak Ada sedikit Glowing naturalnya Tapi berasa Cepet banget nyerepnya Keren sih Sunscreen local yang satu ini Sampai jumpa di video Keren Keren Sampai jumpa di video Keren Keren oke teman-teman ini udah semua aku apply ke seluruh muka aku dan kalau kamu bisa lihat muka aku sekarang kelihatan glowing banget pake sunscreennya dan aku suka banget feelsnya dia itu formulanya gel jadinya cepet banget nyerap ke kulit bikin kulit aku dingin juga gak berasa berat enteng banget kayak aku lagi pake moisturizer aja gitu guys makanya ini bisa dijadiin moisturizer juga karena aku ngerasa dia juga melembabkan kulit aku tanpa bikin kulit aku itu berminyak heboh gitu guys nah bagi kamu yang ngerasa kulitnya berminyak aku rekomendasiin banget kamu pake azarine sunscreen ini karena formulanya cocok banget untuk kita yang kulitnya berminyak ya gak berat sama sekali nah ini aku akan tunggu beberapa saat ya apakah dia bikin aku gatel atau kayak misalkan panas gitu ya guys nanti kita balik lagi aku mau dingin dulu beberapa saat untuk ngeliat reaksi kulit aku dipakein sunscreennya azarine so right back oke guys ini udah aku tunggu beberapa saat dan aku pakein makeup juga di atas muka aku yang pake sunscreennya azarine so aku sekarang udah bisa bilang kalo sunscreen ini gak bikin aku gatel gatel dia gak bikin panas di kulit aku pokoknya aman banget dipakenya dan dia setelah kering itu bener-bener kayak gak pake apa-apa jadinya 100% enteng banget dipakenya ya kalo misalkan kamu lagi nyari sunscreen yang emang enteng dipakenya cepet nyerap ke kulit kamu bisa cobain azarine ini karena aku sendiri nyobain ya memang dia nyerepnya cepet banget bener claimnya dan dia seperti moisturizer terus untuk dipakein makeupnya aku bisa bilang dia gak bermasalah sama sekali aman banget dipakein makeupnya aku pake cushion sama bedak terus aku pake blush on semuanya oke gak ada masalah apapun jadinya menurut aku sunscreen ini memang bisa dibilang sunscreen lokal yang bagus banget untuk kita pake dan cobain apalagi dengan kondisi Indonesia Indonesia yang agak panas gitu ini bisa banget guys dipake di kulit orang Indonesia karena menurut aku dia sunscreennya gak gerah sama sekali nyaman banget dipakenya menyerapnya juga cepet enteng banget seperti moisturizer juga gitu jadi kalo aku pribadi yang kulitnya berminyak untuk pagi-pagi aku skip moisturizer jadi aku langsung skincare-an pake sunscreen aja gitu jadinya moisturizer-nya di malam hari aja pas mau tidur gitu sih dan ini udah cukup banget cukup melembabkan kulit aku so far aku suka banget sama sunscreennya Azarin bener kata orang-orang kalo misalkan sunscreen ini emang sunscreen yang enak banget dipakenya aku setuju banget dan aku highly rekomendasiin ini untuk kamu yang kulitnya berminyak tapi ini klaimnya untuk semua jenis kulit jadi kalo misalkan kamu kering juga pake-pake aja tidak ada masalah sama sekali ini tetep ada kandungan aloe veranya sama propolis jadi bisa melembabkan kulit kamu yang kering so itu aja guys dari aku untuk review Azarin sunscreennya yang SPF45 PM++ aku tidak mendapati dia ada sesuatu yang gak enak di hati jadinya aku bisa bilang dia emang sunscreen yang oke banget untuk dicoba dan untuk harganya sendiri under 100 ribu itu masih worth it banget isinya 50 mili cuma aku gak tau apakah dia udah ada di offline store gitu kayak di drugstore aku belum tau karena aku dapetin dia di e-commerce jadi kalo misalkan kamu juga mau cobain sunscreennya Azarin nanti aku kasih linknya di bawah kamu tinggal check out aja cuma pas aku kemarin beli ini lumayan agak lama gitu nyampe-nya tapi pas tau produknya emang kualitasnya bagus aku sih seneng-seneng aja sih menunggunya gitu guys dan ini sudah banyak banget yang beli kalo misalkan kamu lihat Shopee-nya yang nyobain sunscreennya Azarin itu kayak 10 ribuan orang lebih jadinya memang terbukti kalo sunscreen ini banyak yang suka gitu so itu aja dari aku guys tentang review Azarin sunscreen ini thank you so much yang udah nonton video aku sampe sini jangan lupa untuk like video ini komen boleh apapun tentang skincare makeup and everything about beauty kita ketemu lagi di lain waktu bye 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 bye